Pernah gak sih lu? Oleh misalkan lu jalan-jalan, baik itu kemanapun itu berada di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari satu stasiun ke stasiun lain, suka nih ngelihat anak kecil bahkan, ataupun gak harus anak kecil, orang dewasa, cewek sekalipun, itu udah ngerokok itu udah kayak, ya bisa dibilang kehidupan sehari-hari ya, lifestyle-nya dia, gak rokok gak hidup. Gitu, no rokok no party gitu. Ada yang udah berprinsip seperti itu terhadap rokok, termasuk ke anak kecil. Padahal, kalau misalkan lu cermati, rokok itu pun memberikan sebuah dampak, yang namanya dampak negatif yang cukup luar biasa besar. Jadi, gue pernah ya, jadi tahun 2017 ya, 2017-2016, gue masuk rumah sakit tuh. Di waktu gue masuk rumah sakit, itu gue, di rumah sakit tuh ada 6 orang, lalu di 6 orang itu, di orang pertama nih, orang pertama itu, di kanan gue, itu ada yang namanya dia gara-gara rokok. Gara-gara rokok, ini-nya belum. Nih, ini-nya belum. Bayangin loh, gimana lu bisa tidur renyak? Dia belum. Jadi, kalau minum, batuk, oho, oho, nah dia lewat sini. Gue tanya kan ke keluarganya, Mbak, itu kenapa? Oh, ini gara-gara rokok. Iya, hobi rokok, hobi minum. Terus, yang satu lagi, itu, apa ya bisa dibilang ya, bukan di sini, tapi ada kayak benjolan, kayak kanker. Nah, ada benjolan kanker di sini. Terus, gue tanya lagi, Mbak, ini kenapa? Gara-gara rokok. Jadi, satu ruangan itu, mayoritas itu gara-gara rokok. Emang umurnya itu di atas lima puluhan ya, rata-rata. Tapi, itu memberikan sebuah shock terapi bagi gue. Menjadi sebuah pikiran buat gue. Kenapa sih? Udah tahu, dibungkus rokok nih ya, udah tertera. Rokokok ini dapat menyebabkan kanker. Dan jauhi dari ibu hamil. Tetapi, nyatanya, rokok itu udah menjadi lifestyle. Padahal, banyak yang gak tahu. Banyak hidden agenda kenapa seseorang membeli ataupun misalkan memproduksi rokok tersebut. Kalau lu pernah dengar gak sih salah satu boss ya, salah satu boss dari perusahaan rokok besar di Indonesia, itu menyatakan sepertinya waktu lagi diwawancara. Lu ngerokok? Enggak, gue gak ngerokok. Kenapa lu gak ngerokok? Lah, gue tahu rokok itu menyebabkan masalah. Jadi, gue gak ngerokok. Gue sekeluarga gak ada yang ngerokok. Terus, lu ngejual rokoknya? Iya. Kan itu hak-hak mereka. Kalau mereka mau beli, berarti mereka siap ngebeli penyakit buat diri-diri sendiri. Penyakit kok dibeli. Tetapi, orang pada gak sadar nge-compare-nya itu sama yang sehat. Kenapa gak nge-compare itu sama yang sakit? Untuk beberapa case ya. Dan itu menjadi suatu belitik buat gue. Ternyata, agenda rokok itu sendiri mempunyai yang namanya sebuah yang namanya undercover di dalamnya. Ada maksud terselubung. Maksud terselubung dari orang rokok itu. Satu, yaudah lu nyari penyakit. Udah sok-sok nih, gue kasih penyakit daripada lu ke kelabing. Mahal kan? Lu mau beli foto atau segala macem. Rokok nih cuma 10 ribu lah sok-sok beli-beli. Penyakit pembeli kan? Nih 10 ribu. Jadi, hanya kenikmatan sesaat. Tetapi, dia gak tau efek jangka panjangnya itu panjang banget. Terus, yang kedua tentunya ingin mendapatkan cuan. Yang ketiga, masih banyak yang lain. Kalau misalkan lu melihat dari sisi lainnya dari rokok itu sendiri. Apakah rokok itu sehat? Gue sendiri meyakinin. Dan itu sudah mendapatkan riset dari beberapa penelitian ya. Bahwa rokok itu secara jangka panjangnya itu sangat-sangat gak baik. Jadi, bukan menjadi lifestyle. Tapi, kayak papen yang gak mudah lah kan ya. Hah, lu? Hah, payah lu? Jari? Hah, 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 hah. Ya, sudah. Kenapa seperti itu? Itu ibarat sebenarnya apa yang terjadi di rokok, itu ibarat apa yang terjadi di bursa kita. Di bursa saham kita. Nah, khususnya untuk saham-saham yang baru IPO. Yang baru listing di bursa efek. Itu terjadi yang namanya, mereka berbondong-bondong. Ayo, ini saham IPO. Yaitu IPO itu initial public offering ya. Nah, yaudah kita beli saham IPO. Udah beli saham IPO, eh, dibanting harganya. Terus ngeluh. Ah, ah, ah. Ya, udah tahan-tahan-tahan. Akhirnya, amsiung, ambiar. Itu karena kenapa? Karena dia nggak tahu nih, ada maksud terselubung. Maksud terselubung. Kenapa? Suatu emiten yang memiliki fundamental yang buruk, bahkan kita nggak tahu nih, produksinya itu apa. Tapi bisa listing di bursa efek. Why? Karena ada hidden agenda di dalamnya. Dari setiap perusahaan yang mau listing. Seolah contohnya itu banyak. Dari 600 sampai 700 lebih emiten yang ada di bursa, hampir 300-nya. Itu menurut riset, itu adalah merupakan saham gorengan. Apa itu saham gorengan? Saham gorengan adalah saham yang memiliki fundamental yang buruk, market cap yang kecil, sehingga mudah yang namanya digoreng atau dibandarin sama seseorang atau oleh segelombok orang untuk menaikkan atau menurunkan dengan tujuan memainkan psychology market sehingga market panik dan mereka bisa mendapatkan cuan. Oke? Jadi kita akan membahas mengenai hidden agenda. Fokus kita di sini adalah undercover dari saham IPO. Bersama gue, Fajar Siddiq, selama kurang lebih beberapa menit ke depan gue bakal nemenin dulu ya. Pada edisi 31 Oktober 2021 di hari terakhir bulan Oktober 2021. Sebelum itu, ini gue menawarkan dua buku. Menarik ya. Yang pertama adalah buku yang namanya, nah, buku The Art of Mr. Market. Nah, buku ini adalah menerangkan keberadaan bandar. Mengungkapkan keberadaan bandar berdasarkan fact serta teori serta pengalaman tentunya tentang keberadaan bandar balik itu dari berita dan lain sebagainya macamnya. Dan dimana isinya itu berwarna, berwarna, berwarna. Jadi enggak sakit dilihat mata dan menarik banget. Ini bisa lo temuin di Gramedia di seluruh Indonesia atau lo beli di Bukalapak, Tokopedia, atau sebagainya macamnya. Harganya pun di Pulau Jawa harganya cuma murah banget Rp135.000. Tapi, teorinya atau materinya sangat worth it kalau lo beli ini. Dan yang kedua, gue nawarin lo beli ini. Buku Millennial Investing. Khususnya untuk pemula ya, buku Millennial Investing. Kenapa buku Millennial Investing itu perlu? Karena buku ini menerangkan bagaimana kita menilai suatu perusahaan berdasarkan fundamental perusahaan tersebut. Harus yang baik-baik aja. Gimana caranya? Biar, ini sesuai dengan logonya, itu cenderawasih. biar dia indah terbang tinggi mulus seperti burung cenderawasih. Yaitu kita mencari mutiara di Laut Palung Terdala. Bukan mencari emas di toko emas. Oke, kurang lebih itu mari kita mulai mengenai undercover saham IPO. Undercover saham IPO. Sekilas informasi apa itu IPO sebenarnya? IPO itu adalah Initial Public Offering. Artinya disinilah penawaran saham perdana dimana dimana suatu perusahaan yang ingin menambahkan modalnya kembali biasanya dia akan melakukan IPO dengan cara apa? Melemparkan ke sebagian besar atau sebagian kecil sahamnya ke publik biar publik bisa melakukan transaksi jual beli secara bebas. Ciri suatu perusahaan adalah IPO pasti depannya ada tulisan PT perseroan terbatas dan di ujung akhir nama perusahaan tersebut ada tulisan TBK artinya terbuka terbuka untuk umum. Itu. Jadi perbedaannya disitu ya. Jadi kalau misalkan lu pengen cari ngeliat saham-saham IPO yaudah lihat aja disini PT dan TBK oh ini saham yang udah listing di bursa efek dan ini belum saham yang belum listing di bursa efek gitu. Cuma bedanya di itu. Secara mudahnya ya. Tapi tidak ada yang namanya gratis di dunia ini. Kencing aja bayar. Tidak ada yang namanya dunia ini tidak ada sisi gelap. Seperti sebuah ini kuno ya. lu bisa lu bisa ngeliat disini yin dan yang ini ya. Yin, yan, dan yang ini. Yin, yan, dan yang hitam dan putih. Nah kenapa seperti itu? Karena di dunia ini selalu ada yang namanya sisi baik dan sisi jahat. Baik itu dimanapun itu berada. Termasuk di tubuh kita. Contoh ini adalah Naruto. Kalau lu ngeliat di salah satu episode-nya dimana waktu dia lagi menguasai Jin Skuriki. Gue animal lover soalnya. Jin Skuriki. Nah bisa dilihat dia Naruto baik bertarung dengan Naruto jahat. Bayangin tuh dia bertarung dengan Naruto jahat di dalam dirinya sendiri. Artinya di diri kita itu juga terdapat yang namanya sisi baik dan sisi buruk. Bayangin ada sisi baik dan sisi buruk. Lalu apakah yang lain gak ada? Jawabannya ada di seluruh aspek apapun termasuk di saham apalagi yang akan IPO itu ada yang namanya sisi baik dan sisi buruk. Di beberapa waktu lalu videonya gue udah menerangkan inilah sisi baik perusahaan melakukan IPO. Nah sekarang gue akan menceritakan sisi gelapnya jadi gak afdol kalau lu menceritakan sisi baik tapi lu gak menceritakan sisi buruk. Sama aja lu kalau membeli suatu barang oh ini positifnya ini kelebihannya ini tapi lu gak ngelihat kekurangannya. Menurut gue itu termasuk yang munafik lah kayak gitu ya gak mau nerima ke yin dan yang nya. Sisi baik dan sisi buruk khususnya untuk sisi buruk ini itulah yang dipermainkan atau itulah yang ada di belakang layar siapa yang mengaturnya yang mengaturnya ini mafia yang mengaturnya bayangin yang mengaturnya mafia mafia adalah sekelompok orang atau sekelompok eh sekelompok orang lagi seseorang ataupun sekelompok yang memiliki uang atau digit nominal tidak terbatas dan mereka siap menggoreng ataupun melakukan suatu tindak kejahatan mafia ada dimana-mana segala aspek mafia tanah ada mafia bola ada terus mafia apa lagi coba lu sebutin semua aspek di dunia ini atau di lini kehidupan pasti ada mafia termasuk di saham itu sendiri itulah kenapa gue menyebut kata mafia ini mungkin termasuk yang kasar lah ya kalau misalkan lu lebih halus dikit tata krama bahasanya adalah bander lebih halus lagi itu adalah smart money lebih halus lagi itu yang tadi gue bilang di buku The Art Officer Market yaitu adalah gajah gajah adalah sebuah icon yang menggambarkan sebuah mafia sekelompok orang pun mampu ya membuat takut seseorang yang berukuran lebih kecil dengan cara ditindas di injek-injek dipites itulah mafia ataupun gue menyebutnya gajah siapa penamunya ini adalah salah satu orang yang melakukan mania adalah ada yang kenal yaitu adalah Ponzi Charles Ponzi Charles Ponzi dia mengenalkan yang namanya skema Ponzi itulah salah satu yang namanya revolusi revolusi di bidang finance yaitu banyaknya investasi-investasi bodong berawal dari skema Ponzi gue gak menjelaskan mengenai skema Ponzi tapi sekedar gambarannya skema Ponzi itu prinsipnya adalah gali lubang tutup lubang itu secara prinsipnya kalau itu berada di dunia dunia pun ada apalagi di Indonesia itu jelas-jelas ada gak mungkin gak ada di segala aspek ini adalah salah satu beritanya lihat Pak Kenal Gentar Kejagung Sita Aset Mafia Pasar Modal kalau lo tahu dua tokoh ini siapa dua tokoh ini ada yang tahu ya dia itu adalah salah satu bandar salah satu gajah saham di Pasar Modal mungkin di tahun-tahun 2016 sampai 17-18 lah ya kayak gitu siapa tidak lain yang tidak bukan adalah Om Ben dan satu lagi adalah Pak Heru nah dua orang inilah yang menjadi kemarin beberapa waktu lalu beberapa tahun lalu itu ditangkap karena kasus mafia ini dimana kasusnya itu adalah mengenai jiwa seraya dan sebagainya tapi kita bukan concernnya kesitu tapi yang jelas gajah itu benar-benar ada khususnya ini adalah gajah yang benar-benar udah ada pada saat pasar sudah melakukan transaksinya di pasar reguler atau di pasar sekunder nah pada saat perusahaan yang pengen IPO nih kenapa perusahaan-perusahaan yang fundamentalnya buruk pun bisa yang namanya listing di bursa efek pasti ada yang namanya pelicin jalan lurusnya untuk melancarkan itu semua kenapa tujuan dari hidden agenda dari suatu perusahaan misalkan dia perusahaan A gimana sih caranya perusahaan A ini listing di bursa efek kenapa tujuannya salah satunya adalah ingin merubah manajemen yang enggak dia suka dengan cara apa menelisik-menelisik pada saat RUPS gitu suatu investor khususnya investor retail itu akan sangat rentan terhadap yang namanya issue jadi dia tinggal menyebarkan issue terhadap salah satu tokoh selesai itu hidup selesai itu manajemen pasti akan diganti jadi perubahan manajemen adalah like dan dislike dia akan menempatkan seseorang atau sekelompok di jajaran direksinya walaupun seseorang tersebut tidak kompeten di bidangnya tetapi masa bodoh yang penting dia menempatkan wakilnya di jajaran direksi untuk apa biar dia bisa kongkali kong dan lain sebagainya itu ya ini sisi gelapnya ini berita dari CNBC berita dari CNBC gue bacain awas saham IPO emiten mini rawan digoreng jadi IPO emiten mini artinya yang memiliki market cap kecil berita dari CNBC Indonesia Fendi Susianto CEO PT Elkoran Vidi Indonesia Investama dalam acara Invest Time CNBC Indonesia Rabu Malam 9 Juni 2021 mengatakan meski cenderung punya potensi digoreng demikian tidak semua saham dengan harga 100 rupiah sampai 500 per saham adalah kategori saham gorengan mantan analisis BNI sekuritas ini menilai potensi saham IPO mini itu dimainkan karena market cap atau kapitalisasi pasar yang kecil sehingga dengan melibatkan beberapa pihak saham ini sudah bisa dimainkan naik dan turun kata-katanya lihat nih bisa dimainkan bisa dimainkan kita lanjut karena market cap relatif kecil jadi 100 perak mana-mana 100 perak nah 100 perak sebut saja saham 1 miliar maka hanya beberapa pihak saja bisa jadi penggerak harga kita gari bisa jadi penggerak harga lanjut sebab itu Fendi mengingatkan kepada investor dan trader saham agar berhati-hati pada saham dengan kriteria ini karena rentan diperlakukan sebagai saham gorengan oleh pihak tertentu artinya disini sudah ada sekelompok orang yang menyiapkan untuk menggoreng saham tersebut salah satu contohnya itu adalah bandar atau gajah pada saat pooling saham kalau lu misalkan kalau lu di bidang pengadaan lu tahu deh bagaimana pada saat lu melakukan proses tender manakah perusahaan yang lolos dari tender itu gak semudah membalikan telatak tangan gini gak semudah itu tapi ada permainan politik disana dimana kalau misalkan lu nonton di drama korea untuk memenangkan tender itu perusahaan itu akan ngajak si projek itu akan mengajak si perusahaan tender itu untuk yang namanya minum-minum rokok ataupun karaoke barang segala macam deh agar dia suka setuju dan di ACC kalau itu di drama korea dan ini pun terjadi sebenarnya di ranah-ranah lainnya termasuk di Indonesia sendiri itulah ada istilahnya sebuah space yang menyediakan untuk bisa melakukan hal tersebut oknum ya sekali lagi oknum gak semuanya sama seperti itu tapi oknum ada kenapa seperti itu karena ingat tak ada pedagang yang mau rugi inilah filosofi ini yang terakhir yang akan gue gunakan kenapa tak ada pedagang yang mau rugi itulah kenapa setiap semua saham IPO itu rata-rata mayoritas akan dinaikkan ataupun baru naik sehari langsung turun ada yang seperti itu kenapa karena ia suka-suka bandar segala jenis analisis tidak akan yang namanya ngefek tidak akan bisa kenapa yang suka-suka dia mau naik-naikin mau turun-turunin kalau lu ada yang ganggu dia lagi mau naikin nih lu ganggu jebret masuk misalkan 10.000 lot ataupun 100.000 lot selesai itu barang langsung diturunin gua pengalaman lu masuk cebret turun gua tunggu 2 jam gak naik-naik gua jual habis gua jual cebret naik ke atas bangke digocek bandar itu kalau permainan di saham IPO itu benar-benar sangat-sangat riski jadi sebenarnya benar very high risk jadi kalau lu gak berani lu gak tau undercovernya siapa tokoh dibalik dan kenaikan penurunan siapa underwriternya lu jangan coba-coba deh karena gak ada pedagang yang mau rugi sekali lagi gak ada pedagang yang mau rugi camkan itu ya kurang lebih itu yang bisa gua sampaikan pada hari ini ya gitu selamat hari minggu selamat hari libur bersantai-santai ria tapi inget tetap upgrading skill apapun itu salah satunya ngebaca buku 2 buku ini ini The Art of History Market dan Millennial Investing gua menyarankan tapi kalau lu mau buku-buku lain silahkan tapi itu bener-bener wajib dibaca khususnya untuk pemula oke kurang lebih itu aja gua kajar sidik pamit bye see you bye-bye hari minggu dadah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati